Dia kumpul semua Sudah 30 tahun lamanya, Michiel tidak membuang sampah Dia menggunakan kotoran hewan sebagai pengganti tembakau dan tak segan memakan bangkai, khususnya landak Selain tak maan di bertahun-tahun, ia juga tinggal ditumpukan abu panas Terima kasih telah menonton Kita akan melihat orang-orang yang jarang-jarang mandi Jarang mandi, jarang mencuci rambut Pokoknya ini orang-orang terjorok di dunia Dan tidak perlu berlama-lama Saya penasaran, Anda juga penasaran Langsung saja kita jump into it Mandi merupakan hal yang harus kita lakukan agar badan kita tetap fresh dan wangi Tidak mandi sehari saja berasa tidak hanya menibatkan Apalagi sampai berhari-hari Orang tidak mandi itu tampak kusut dan lusut Tetapi apa kamu sudah tahu Kalau ada beberapa orang yang justru tidak mandi selama hidupnya Entah karena malah atau Tidak mandi Tunggu, tunggu, tunggu Ini ada orang Kalau mandi satu hari biasa, dua hari biasa Ini tidak pernah mandi selama hidupnya Bapak Somba Yang Tolong Selama hidupnya Karena tuntutan sebuah itu Kali ini kami dari Fanglory Days akan membahas tentang 7 orang yang paling jorok di dunia Nomor satu, alright Dari manakah? Satu, tidak mandi selama 60 Amau Haji tinggal di sebuah goa di desa Dejga di wilayah Selatan Iran Oh di Iran Bukan hanya tak pernah mandi Lihat mah gengs, maboy Om tidak pernah memakai skincare Tidak pernah memakai sampo selama 60 hari Bapak Somba Yang Tolong Lihat wajah Om Inu begini ya Begini hasil dari tidak pernah mandi 60 tahun Dia menggunakan kotoran hewan sebagai pengganti tembakau Dan tak segan memakan bangkai Khususnya landak Kotoran hewan dan memakan bangkai Landak Menurut keyakinannya, mandi dan menjadi bersih Dilihat kulit Om Inu Bapak Somba Yang Tidak pernah mandi loh 60 tahun Justru akan membawa penyakit ke tubuhnya Mandi justru akan membawa penyakit ke tubuhnya Alasan Amau tidak pernah mandi adalah Menurut keyakinannya, mandi dan menjadi bersih justru akan membawa penyakit ke tubuhnya Om ini mematakan segala macam penelitian-penelitian sains ya Mematakan semuanya ya Mandi membuat dia Apa tadi dia bilang? Dan menjadi bersih justru akan membawa penyakit ya Jika Anda bersih, itu membawa penyakit ya Kotorlah, maka Anda akan panjang umur ya Dua, tak cukur rambut selama 50 tahun Tak cukur rambut selama 50 tahun Ini sih tidak jorok Cuma tidak cukur rambut kan Safjibai Raswa adalah pria berusia 65 tahun yang memiliki rambut sepanjang mencapai 62 kaki atau sekitar 18 meter Oh Tuhan, rambut 18 meter Bapak Sombayang Tidak apa-apa sih? Dia tidak pernah pangkas rambut ya Sudah-sudah Tapi yang jadi pertanyaan ini Ini kan Dia kan digulung-gulung kan disini Bagaimana perawatannya ini? Berapa botol sehari ini? Next Kenapa? Pria jorok Eropa Pria bernama Ludvig de Lezal dari Republik Ceko ini dikelari sebagai pria terjorok Eropa Pria berusia 58 tahun ini selain tak mandi bertahun-tahun Ia juga tinggal ditumpukan abu panas Oh my god Tinggal ditumpukan abu panas Barang-barangnya dan menjadikan abunya sebagai kasurnya Jadi kalau dia bakar kayu, bakar semua, sisa-sisa abunya dia tidur disitu Keberadaan api sangat penting Bahkan orang-orang membantunya dengan memberikan barang-barang bekas mereka Dan ia akan membakarnya Bukan main Tinggal ditumpukan bekas bakaran memang Bekas abu bakar Abu sisa bakarannya 4. Kaila Singh Kaila Singh, seorang pria dari India ini sudah tak mandi selama 38 tahun Ia juga tak memangkas rambutnya dan dibiarkan gondrong Dia tidak memakas rambutnya dan dibiarkan gondrong ya Dan tentu saja kotor Lihatnya untuk hidup jorok ini ternyata dilatar belakangi sebagai bagian dari ritual Demi mendapatkan anak laki-laki Oh ritual demi mendapatkan anak laki-laki ya itu tidak mandi Jangan pernah anda mandi ya Jika anda mandi saudara-saudara itu akan menyebabkan anda mandul saudara-saudara ya Jadi jangan mandi dan anda akan mendapatkan anak laki-laki ya Itu kepercayaan mereka disana ya dan kita harus menghargai itu ya Tapi Bapak tolong mandi Kalau sudah dapat anak laki-laki tolonglah Bapak mandi ya Jangan begitu Bapak Ini rambut Bapak ini sudah Tidak pernah dicuci ini Bapak Somba yang tolong ini sudah bau sekali Ini pasti tidak mungkin tidak bau Oke 5. Tidak gosok gigi selama 10 tahun Gadis berparah saya ini Bukan main saya kira laki-laki Ternyata gadis tidak pernah gosok gigi selama 10 tahun Oke Dari Korea ma gengs ma boy Saudara-saudariku lihat Penggemar dracor Lihat ini dia tidak pernah gosok gigi selama 10 tahun Orang Korea Contohi lah Oke Saking bencinya Dia sangat benci sikat gigi 10 tahun tidak sikat gigi Berikut Joroknya mana lagi ini 6. Tidak buang sampah 30 tahun Dia kumpul semua Sudah 30 tahun lamanya Michelle tidak membuang sampah Kita berikan aplausnya Meriah Saudara-saudara Dia tidak buang sampah sembarangan Dia buang di dalam rumah Selama 30 tahun dia kumpul Aplausnya Meriah Bagaimana baunya ini Bapak Somba yang tolong Lihat Hingga 3 kamar tidur di sebuah banglo yang ia tempati Seperti tempat pembuang sampah 30 tahun Bahkan dalam liputan live sebuah acara televisi Michelle tampak menikmati hidup di tempat Menikmati hidup ya Bersama sampah-sampah yang sudah 30 tahun Bapak Somba yang Heran juga saya ini ya Manusia ini maunya hidup dengan sampah ini Bukan main 7. Tidak cuci sepatu 11 tahun Tidak apa-apa Kalau tidak cuci sepatu itu tidak apa-apa ya Bersambung dasar Bristol Connecticut America Trinette Robinson Tidak pernah mencuci sepatunya selama 11 tahun Tapi tetap memakainya Beruntung bagi Trinette Karena mempertahankan kejorokannya Ia berhasil menjuarai kontes yang diadakan Order Eaters Rudensneaker Karena mempertahankan kejorokannya Ia berhasil menjuarai Pokoknya ada lomba dia juara Sepatu terbau Oh lomba sepatu terbau Bukan main Itulah kumpulan-kumpulan orang Paling jorok di dunia ya Ma gengs Ma boy Ini sudah melebihi kejorokan Ini bukan main Berpuluh-puluh tahun Tidak mandi ini Bapak Supaya tolong ini Tolonglah sadarlah Satu hari saja tidak mandi Itu selangkangan Sudah lengket-lengket Soklet-soklet Brown-brown Yellow-yellow Apalagi berpuluh-puluh tahun Dan mungkin begitu Ma gengs Ma boy kita pilih video Tentang kumpulan-kumpulan orang Terjorok di dunia ya Saudara-saudara Nantikan video-video berikutnya Jangan lupa untuk selalu Stay safe Everybody sing-sang Of duda-duda See you in the next video Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!